Vlog percaya yang racist part 1 udah tayang belum. Sejahat itu lho komennya, lu mikir gak sih perasaan dia? Behaviornya adalah mengupload semua kehidupan personalnya dia ke YouTube. Hello everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton bagaimana kabarnya hari ini, apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi yang gak baik-baik saja nih? Tak itu karena lagi sakit, tak gilalau, atau lagi banyak bagian masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang problem antara Kemal Falebi dan juga Ria Riches. Apa yang terjadi? Jadi guys, sebelumnya itu, untuk Ria Riches kan mengajukan gugatan cerah ini kepada suaminya, yaitu Tekurian. Gugatan cerah itu didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2024, melalui sistem e-court. Nah hal itu dikonfirmasi langsung nih oleh taslimah selaku humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ketika ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 yang lalu, taslimah mengungkapkan, foto nama tersebut sudah berdaftar di Kemanitaraan Jakarta Selatan di tanggal 30 Januari 2024, sore hari, atas nama Ria Yunita dan Tekuru Syariandi. Nama tersebut telah terdaftar di Kemanitaraan Jakarta Selatan secara e-court dengan nomor perkara. Dapat perhatikan ini nomornya, adapun Ria Ricis melayangkan tiga gugatan kepada Tekurian, yaitu gugat cerai, kemudian napkah, dan juga hak asuh anak. Taslimah lebih lanjut menerangkan, ia mengajukan gugatan adalah penggugat. Dalam hal ini, istrinya mengajukan tuntutan gugatan kumulasi, cerai gugat, hadanah, dan napkah anak. Dan terkait alasan Ria Ricis menggugat cerai, taslimah tidak dapat menyampaikan secara spesifik, karena hal itu belum dicantumkan secara detail dalam gugatan. Beliau menerangkan, alasan memang ada, tapi secara global, belum secara spesifik. Intinya, bahwa antara penggugat dan tergugat sudah terikat perkawinan, dan dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa, tapi tak spesifik dicantumkan dalam gugatan. Well, yang dapat kita simpelkan adalah untuk Ria Ricis menggugat cerai Tekurian. Oke, Ria Ricis kan gugat cerai Tekurian, terus hubungannya sama Kemal Pahlebi itu apa? Jadi guys, usut-usut-usut, hal itu dikarenakan bagaimana komentar dari Kemal Pahlebi di Twitter. Nah, di sini untuk Kemal Pahlebi itu membuat sebuah cuitan, dapat kalian perhatikan cuitannya kayak gimana, blog percayaan Ria Ricis part 1 data yang belum. Nah guys, cuitan inilah yang akhirnya menue prokontor dari kalangan netizen. Ada netizen yang berkomentar searah dengan cuitannya Kemal, namun ada juga yang menganggap bahwa komentar dari Kemal ini, itu tidak respect atau nggak menghormati yang bersangkutan. Terlebih, katanya mereka ini juga kayak, ya kenal satu sama lain guys. Dan pada akhirnya untuk Ria Ricis itu sudah menanggapi cuitan dari Kemal. Nah, di sini untuk Ria Ricis menuliskan, kalau hidup kalian bahagia, alhamdulillah ya. Semoga ini tidak terjadi di kalian. Amin. Makasih Kemal, bahagia selalu. Gitu guys, bagaimana balesan dari Ria Ricis. Dan pada akhirnya komentar ini kan viral banget ya teman-teman. Selain banyak banget yang setuju dengan dia, ada juga yang memberikan kritikan kepada Kemal Pahlebi. Bahkan ada juga beberapa konten kreator di TikTok, kita sudah membuat video, dan juga menanggapi tentang komentar dari Kemal Pahlebi ini. Dan jujur, aku juga kemarin udah ngebuat ya video tentang hal itu. Dan di sana aku mengatakan bahwa untuk kealasan kenapa Kemal membuat cuitan seperti itu, mungkin dikarenakan konten-konten yang sudah dibuat oleh Ria Ricis sebelumnya. Namun nih guys, di tengah kondisi ataupun suasana seperti ini, komentar seperti itu nampaknya memang akan menimbulkan keributan. Kenapa dapat menimbulkan keributan? Karena gini guys, ini kan sifatnya teks ya. Kita itu nggak bisa tahu orangnya itu bercanda atau serius cuma dari teks doang. Nggak bisa tahu dong teman-teman. Aku dulu pernah dapat cerita dari guru aku, dia bahkan pernah bertengkar dengan temannya ya, dikarenakan sebuah pesan. Jadi temannya ini kayak membaca pesan itu dengan cara yang cukup emosional. Padahal yang menyampaikan pesan ini tidak dalam kondisi yang emosional. Berbeda guys, kalau kita itu langsung berkomentar dengan menggunakan suara. Orang itu udah tahu jelas, kita itu bercanda, serius, atau ngejek. Udah pasti tahu. Kalau teks kan, tergantung orang yang menerima teman-teman. Bisa aja komentarnya itu ditanggapi dengan serius. Bisa aja komentar ini dibaca dengan ada yang ngejek atau dengan ada yang bercanda. Tergantung dari siapa yang membacanya. Nggak semua orang itu pasti sama teman-teman. Begitu. Dan teman-teman, untuk Kemal Pahlewi itu akhirnya buka suara. Dan juga memberikan klarifikasi terhadap isu yang satu ini. Dan untuk lebih jelasnya, langsung aja kita simak seperti apa klarifikasi dari Kemal. Tadinya gue udah males nih bikin video-video begini, bahas ini. Tapi karena tadi malam-tadi malam banget nih, gue baru nonton konten TikTok. Ada yang sesain gue. Jadi isi konten itu tentang pertanyaan gue ke Ria Rijis. Intinya ada beberapa poin yang pengen banget gue debat, makanya gue bikinin video ini gitu. Dan dibahas sekalian aja lah, toh juga udah viral. Rijisnya juga udah mention gue di Twitter, di TikTok. Jadi biar sekalian aja lah, biar clear. Toh juga kasus ini, habis debat Capres, hilang. Gue habis pikir, ketika Mas Kemal, Pak Levy bisa-besanya ngomong kayak gini ke Mbak Ria Rijis, mungkin maksudnya bercanda ya. Di video itu, intinya adalah, Mbaknya ini heran dan bingung kenapa gue nge-tweet soal pertanyaan, vlog, perceraian Ria Rijis persatu data yang belum, intinya itu. Dan itu kayaknya perdebatan semua orang sekarang ya. Itu kan viral sekali ya, intinya nge-bond soal ini mungkin bercandaan. Ini gue tegasin nih, buat Mbaknya dan juga buat netizen-netizen yang, ini fans Ria Rijis ya terutama nih ya. Yang dari kemarin, yang nyerang saya ya. Ini gue tegasin. Itu tidak bercanda. Oke. Itu satu. Itu bukan bercandaan. Itu pertanyaan. Dan pertanyaan itu, hanya bisa gue lemparkan ke seorang Ria Rijis. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kita sama-sama tahu dan ini fakta. Cuma Ria Rijis. Gak tahu deh, mungkin cuma Ria Rijis mungkin. Tapi ini fakta. Ria Rijis itu, behavior-nya adalah mengupload semua kehidupan personalnya dia ke YouTube, ke social media. Ya, nikah, pacaran, hijab kobur, akikah, suaminya masuk rumah sakit, masuk IGD, bokapnya. Bokapnya yang kita sama-sama tahu lah gitu. Semuanya honeymoon, dia upload semua. Bahkan ziarah kubur. Ziarah kubur dia upload berpart-part. Ziarah kubur loh. Enggak, gue tanya deh. Siapa dari kalian yang ziarah kubur? Kepikiran bikin konten. Ziarah kubur. Kita apa kalau ziarah kubur udah mengingat kematian aja? Udah. Sampai ini bisa loh kayak, eh hari ini kita mau ziarah kubur loh. Oh, iya, iya gitu ya. Iya, bawa kamera ya. Kita konten di sana. Ada orang begitu kepikiran begitu? Gak ada. Ya, cuma dia Rijis itu orang muda itu. Jadi ya patokan gue ya, oh Rijis itu konten limitnya udah segitu loh. Sampai kayak ziarah kubur aja udah di kontenin apa segala macem. Itu tuh limitnya udah segitu gitu. Makanya gue berani nanyain itu. Dan itu pertanyaan kan? Itu pertanyaan. Bukan statement. Bukan, gak ada, gak ada, apa, unsur bercanda. Gak ada, itu pertanyaan. Kalau ada, ya gue mau nonton siapa tau itu jadi pembelajaran gue. Supaya itu gak tertimpa di rumah tangga gue. Oh, mungkin di situ ada video soal percayaan ternyata ribet, biayanya berapa segala macem. Mungkin di vlog itu jadi edukasi gitu. Jadi edukatif. Makanya gue mau nonton. Tapi kalau gak ada, yaudah gitu. Gak ada maksud apa-apa. Itu cuma nanya. Itu satu. Yang kedua. Tadi itu mbaknya bilang bahwa sebenernya kayaknya karya Rijis ini gak ada maksud apa-apa sih. Cuma pengen mengabadikan momen aja gitu. Ya, memang kita tau ya kalau karya Rijis ini kan influencer, youtuber juga. Jadi itu apa-apa di konten, di posting. Aku yakin kok di sini mbak, Rijis ini gak ada maksud apa-apa. Cuma mau membagikan gitu loh tiap momen yang dia alami. Nah, gak ada maksud apa-apa. Ini harus dibolt nih mbak. Jadi mohon maaf banget mbak, ini harus dibolt. Gak ada maksud apa-apa. Itu bener mengabadikan momen dan gak ada maksud apa-apa. Ketika edsense tidak nyala. Bener sih. Kalau edsense-nya nyala, itu bukan cuma, itu gak ada, bukan, oh gak ada maksud apa-apa. Enggak. Kalau edsense-nya nyala, itu ada apa-apa mbak. Jatuhnya adalah, itu bisnis. Karena ada profit, karena ada keuntungan dari video itu. Iya sih. Ini Rijis ini jenius, mbak. Dia itu pebisnis. Bener dah. Itu konten. Emang, ya ini mbak, bisnis bergedok. Personal life ini mbak. Gitu. Ini jenius ini, anak. Ini mbak, Rijis ini jenius gitu. Dia bisa tuh, oh dia tahu kalau upload keluarga yang bagaimana, bagaimana. Kalau sejarah kubur, reviewers-nya banyak. Dia tahu dia bisnis gitu. Dan itu tuh ada profit, ada keuntungan. Dia nyalain edsense, berarti ada duit masuk ke dia gitu. Oke, mengabadikan momen. Temen saya juga banyak, temen gue juga banyak yang mengabadikan momen sama anaknya, sama keluarganya. Tapi yaudah diabadikan, hanya direkam, di upload ke Instagram. Ini kan di upload ke Youtube, edsense-nya nyala. Iya sih. Jadi kalau di buat, ini mah nggak ada maksud apa-apa. Ini mah cuma mengabadikan momen. Ini kalau ada edsense-nya itu, ada apa-apa. Itu berarti-artinya. Itu bisnis. Udah bisnis. Tapi yaudah lah. Toh, gue bikin video ini juga. Kalian tetap serang saya. Toh, gue bikin video ini juga. Tidak mengubah perspektif kalian. Kalau saya tidak punya empati. Jadi yaudah lah. Gue sekalianin aja bikin video ini. Dan intinya sehat-sehat terus aja buat mbaknya. Sehat-sehat terus buat Liaricis. Semoga Liaricis dan mbaknya itu makin sukses. Ya, itu aja lah. Pokoknya lah. Peace. Eh, jangan peace. Ini jadi 0-2 ya. Bener-bener. Peace. Peace. Ini juga amin. Emang nggak ribet ya sekarangnya masa politik ini ya. Oke, temen-temen. Jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari KM Alpha Lebi. Ya, menurut aku klarifikasinya tadi sudah jelas banget ya, temen-temen. Di sini ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama untuk KM Alpha Lebi itu nggak niat bercanda ya, temen-temen. Nggak bercanda. Karena kalau bercanda juga agak gimana gitu ya kan. Percaraian bukan hal yang pantas untuk dipercandain. Dan sini untuk Kak Kemal itu mengatakan badannya itu bertanya. Oke, bertanya. Apakah blog perceraiannya sudah ditayangkan atau nggak. Kenapa bisa muncul pertanyaan seperti ini? Hal itu dikarenakan bagaimana konten-konten yang pernah dibuat oleh Kak Ria Ricis di masa lampau. Dan coba kita lihat bagaimana cuitan dari Kak Kemal. Apakah bener ini tuh pertanyaan? Kalau kita perhatikan bagaimana cuitannya, memang bener temen-temen. Cuitannya ini itu adalah pertanyaan, bukan pernyataan. Karena kita di situ melihat ada tanda tanya. Dan ini sudah menegaskan bahwa Kak Kemal itu memang bertanya. Namun, balik lagi. Seperti yang sudah aku sempat singgung pada awal tadi. Dikarenakan ini sipannya adalah teks ya. Orang tuh bisa menanggapinya dengan cara yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana orang yang membaca cuitan tersebut. Sejahat itu loh komennya, lu mikir nggak sih perasaan dia? Mikirin perasaan keluarga sama anaknya nggak dengan cuitan ini? Pada intinya adalah tweetnya Kemal berdasarkan behavior Ria Ricis. Coba aja bandingin sama penceraian Desta. Nggak ada kan nanya-nanya konten? Ya dikarenakan behavior Desta yang memprivasi urusan keluarga. Biarpun punya YouTube dan kontennya Family Vlog juga. Tapi kan masih ada pembatasnya. Untuk konten ziarah ya, sebenarnya ada banyak sih orang yang video. Tapi kadang tersirat aja. Ya misalnya nih kayak vlog Idul Fitri. Di dalamnya kan ada video vlogger atau artis lagi ziarah. Tapi yang kayak Ria Ricis memang nggak jarang sih. Dijadiin cover dan judo YouTube. Terus iklannya juga bejibun. Masalahnya, lu itu nanya nggak ke orangnya langsung Mas Kemal. Kan lu bisa DM nih kalau lu sekepo itu. Jalan dihate sama face-nya berkuar-kuar juga nggak terima. Bukan face dia sih. Aku cuma kayak sebagai wanita ditanya begitu kayak... Woy, lu nggak punya empati. Dan guys, bagaimanakah berapa kalian setelah mendengarkan bagaimana klarifikasi dari Kemal? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Shulkim Mame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. Aku mohon maaf banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi. Aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktifitas. Goodbye. Goodbye.